Ini yang dimakan jingking Sada Yana, apa kabar? Kalau lihat pantai, rasanya emak mau berjemur sekalian ngonjai. Sada Yana, hari ini emak dimana? Emak ada di pantai. Coba tebak, emak mau ngapain? Kita mau hilang dong. Ini alat buat kita berburu sama si emasnya. Halo, Mas. Halo. Kita kameramen di mana sih? Kita nggak tahu nggak? Susah ya? Kameramen. Kamu di mana? Susah, Mak nih. Susah, Mak nih. Susah, Mak nih. Kita ngadem, Mak. Abimah. Padam, enak panas, cuacanya sejuk. Meski cuaca panas, tapi emak hari ini sudah janjani sama para nelayan dan Mbak Ifa buat berburu hewan laut. Sama tebak, emak mau ngapain? Mau nyiruk. Emak mau cari jingking. Incula kayup. Nama kayup. Kepiting. Kalau masyarakat di sekitar pantai Baron Gunung Kidul ini mah, nyebutnya jingking dengan gorang gasing. Nah, alat tangkapnya seperti ini, Sadayana, namanya teh waring. Cara pakainya gampang. Tinggal kita serok aja seperti ini. Ini yang dimilakan jingking. Oh, ngangin gitu, Mak? Incula. Cek sana, banyak tuh. Pasir, ya sama, Mak? Bukan, jingking. Nak kelihatan, sakit. Oh, kelihatan. Berburu jingking ini memang perlu sabar ya, Sadayana. Soalnya selain ukurannya kecil, mereka juga cepat banget jalannya. Wah, kameramen, lihat, dapat banyak banget. Wah, banyak, Mak, itu, Mak. Incula kayup. Incula kayup, ya? Kameramen. Mak mau tunjukin. Alau, ah. Nah, rauk sama. Wah, kecil banget, kameramen, sama kelingking, Mak, kayak gedean kelingking, Mak, tuh. Iya, kan? Iya. Berburu jingking memang susah-susah gampang ya, Sadayana. Saat pagi, mereka berkumpul di air payau, seperti di wilayah pantai Barone ini. Nah, saat siang, hewan mini ini berenang ke laut. Oh, iya, ada yang nyebutnya jingking ini sebagai undur-undur laut. Padahal mah dua hewan yang berbeda, atuh. Jingking teh masih satu keluarga dengan kepiting. Makanya, jingking disebut juga dengan bayi kepiting. Nah, ukuran jingking yang kecil ini akan bertahan sampai mereka tua. Kata warga sekitar, selain tidak membesar, saat tua kulit jingking akan berubah warna menjadi hitam. Unik pisah, dah ya, hewan laut imut ini. Oleh warga sekitar, jingking ini teh dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Jingking yang kaya protein tentu jadi asupan makanan penuh giji, ya. Emah udah langsung punya ide nih, mau dimasak ke apa jingkingnya? Huuuh, banyak juga. Wala, tuh, ke bawah-bawah. Masak segera, ke bawah-bawah liat. Mas juga. Banyak segera, ya udah, itu yuk. Ini udah cukup deh, mbak, buat kita masak. Hari ini, emak mau masak bala-bala jingking dan acar kuning jingking. Perpaduan yang sangat pas untuk makan siang nih. Bahan-bahannya mudah aja kok, Sadayana. Mama hanti ribet, ada wortel, timun, bumbu dapur, tepung instan, tomat, dan juga seledri. Sadayana, sekarang kita tinggal masak. Nah, untuk bumbunya sangat sederhana sekali. Emak gunakan bawang putih yang agak banyak. Nih, pakai bawang putih aja sama kemiri, sama jahe. Supaya, anjirnya itu, amisnya itu, agak mendingan. Kurang, kurangnya masak. Iya, soalnya kan jingking itu terkenalnya amis pisan, kameramen. Pokoknya amis banget. Kalau bahasa Sunda, amis teh, manisnya. Jadi emak amis teh, hangir. Angir. Jadi, caranya emak bikin bumbunya jahe sama bawang putih, sama kemiri. Biar hangirnya agak hilang. Ya, pastinya enggak 100% hilang sih. Cuma mengurangi. Karena jingking ini berbau amis, maka ada baiknya. Kita rebus dulu jingkingnya dengan bumbu, bawang putih, jahe, sereh, dan juga daun jeruk. Sebelum jingkingnya masuk, emak aku taruh bumbu dulu. Hmm, selesai. Emak kudu buru-buru nih Sadayana masukin jingking ke kuali, karena cepet banget larinya. Sia-sia nanti perjuangan emak kalau jingkingnya keburu-kabur. Ih, kameramen, tadi emak tanya sama si emasnya. Ternyata jingking itu enggak tiap hari ada. Dia tuh musiman. Kalau jingking sudah penuh di kuali begini, tinggal direbus sekitar setengah jam aja. Kameramen. Memohon, mak. Mak teh, masak jingking? Apa bubur kacang? Kayak kacang hijau. Ini kacang di burjo. Bujo, iya. Selain nunggu emak rebus jingking, Mbak Iva ngurus bahan-bahan untuk bikin bala-bala dan acar kuningnya. Nah, udah direbusnya, udah mateng. Mbak tirisin dulu sebelum digoreng sebentar. Sekarang jingkingnya digoreng supaya aroma amisnya semakin berkurang. Wih, garing pisan ini, Sadayana. Keriuk-keriuk pasti kalau dimakan. Pertama, emak mau bikin adonan bala-bala jingking dulu. Bumbu yang sudah dihaluskan, daun bawang, cabai, tepung instan, jingking, air dan penyedam rasa, semua dicampur. Lalu aduk sampai rata ya. Kameramen mau nyoba jingking yang udah gangsing, yang udah digoreng belum? Mak, Mak. Untuk, Mak nyobanya. Mak ngerabuk panas. Mbak, alergi, Mak. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bau, bawang itu, bawang putih sama jahe. Keriuk-keriuk-keriuk. Enak, burih. Aduh, ya hasil kameramen. Enak, burih. Kayak belalang digoreng rasanya. Langsung weh, emak goreng adonan bala-balanya. Jingking digoreng dia saja udah enak. Apalagi dibikin jadi bala-bala. Hmm, jadi kak Bita, kan? Wanginya semerbak pisan. Kalau sudah kecoklatan begini, tandanya sudah matang, sadayana. Sekarang waktunya emak masak acar kuning. Masukkan dulu nih pumbu kuningnya ke minyak panas. Ben, emak minta sayurnya ya. Nah, sebentar lagi kameramen bumbunya. Iya, mak. Nah, kalau bumbunya sudah matang dan harum, kita masukkan deh sayurannya. Setelah sayurannya layu, masukkan jingking gorengnya deh. Kameramen. Tunggu 15 menit aja ya, biar bumbunya meresap. Kalau biasanya acar kuning dimasak bersama ikan, nah, kali ini emak berkreasi menggantinya dengan jingking. Menggugah pisan kan, sadayana? Nah, hasil berburu jingking tadi emang layak untuk dirasakan bersama ya. Jingkingnya kriuk. Kata emak mah, jingkingnya itu mirip ke belalang yang digoreng. Hmm, nauh hampir sama. Gak banyak. Coba sayurnya ya, mah. Pokoknya mah, sadayana, rawas pisan. Cama-cama, enak, enak, mbak. Enggak. Cuman enak, mbak? Enak? Ya, kriuk ya. Enak, mak. Tau amisnya jadi agak berkurang ya. Masa nang pisan dah ini, mah. Semua bilang masakan emak enak. Mantap serantap, ay. Bincu snareng ya, hari rin poing. TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANanganan sanat. Contohnya, t meaning toha. Per meditation understand per daya. Terima kasihempelina sejarainya. Man σaahaleng kiri. Di that hay andan JERIL ini. Terima kasih telah menonton!